Sejak beberapa bulan terakhir, harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional kian tidak menentu atau semakin mahal, terutama harga kebutuhan bahan pokok jenis cabai. Terkait hal ini, Disko Perindak Tanjung Jambung Barat menyebut bahwa pasokan terbatas di pasaran, sehingga membuat harga kian meningkat. Meskipun harga kebutuhan bahan pokok di pasaran kian mahal, namun pihak Disko Perindak tak mampu berbuat banyak. Sebab ini merupakan mekanisme pasar, selain itu stok terbatas membuat harga bahan pokok kian mahal, terutama seperti harga cabai merah, cabai rawit domba, bawang merah, dan beberapa jenis sayuran lainnya. Dalam kesempatan ini, Kepala Disko Perindak Tanjung Jambung Barat Syafriwan mengatakan, pihaknya hanya berharap dengan para agen sembako untuk selalu memiliki stok di pasaran. Sebab meski sebagian harga kebutuhan bahan pokok jenis cabai dan bawang semakin mahal, akan tetapi peminatnya selalu ada pembeli. Selain itu, langkah Disko Perindak terkait mahalnya harga cabai dan bawang merah ini. Setidaknya hingga saat ini pihaknya tengah berkomunikasi dengan para agen bahan pokok yang ada di Kota Kuala Tungka, dengan harapan bahan pokok selalu tersedia di pasaran. Secara umum, harga-harga itu relatif ya, relatif stabil gitu kan. Percayal di komoditi-komoditi tertentu yang berapa minggu ini terjadi gojolak kenaikan. Salah satunya adalah cabai. Baik cabai merah, cabai keriting, cabai merah, maupun cabai setan, maupun cabai rawit itu terjadi kenaikan. Kenaikan cukup tinggi. Hari ini cabai merah itu sampai harga 100 ribu per kilo. Lebih lanjut Syafriwan menambahkan untuk kebutuhan bahan pokok jenis lainnya seperti ayam potong maupun daging sapi relatif stabil atau belum ada kenaikan harga. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.